Halo Motherfucker, kembali lagi dengan gue di channel Evelika Selini, channel paling family friendly Sempanjang sejarah, sepanjang abad, studinya, serah, dan salam semesta Di kesempatan kali ini gue akan share tutorial cara flash Samsung Galaxy J5 dengan tipe SMJ500G Ada strip DS-nya ataupun gak ada strip DS-nya, firmware dan cara flash-nya sama aja yang akan gue jelaskan di video ini Jadi sekarang disini kondisinya anggap aja Samsung J5-nya bootloop ya Jadi dengan tipe SMJ500G strip DS Oke, let's begin, mari kita mulai Oke Motherfucker, disini gue udah beralih di tampilan desktop Nah, untuk melakukan proses flashing Samsung Galaxy J5 dengan tipe SMJ500G J ya, maksud gue J500G Sekarang kita, pertama ya, pastinya kalian searching dong di Google dong Flash SMJ550G Nah, nanti akan muncul artikelefilikasel.com Nah, ini dia artikel Evelika Sel, artikel yang paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad, studinya, serah, dan salam semesta ya Lalu kalian buka artikel Evelika Sel-nya Nanti akan masuk ke halaman artikel Evelika Sel seperti ini Selanjutnya kalian download firmware dan file yang dibutuhkan Yaitu, pertama adalah firmware Samsung Galaxy J5-SMJ500G Jadi, cara downloadnya klik link download seperti ini Nanti akan muncul halaman short link seperti ini Kalian tunggu 5 detik ya Disini ada tulisannya harap tunggu 5 detik Jadi, kalian tunggu 5 detik 4, 3, 2, 1, let's go Cepetan, anjing, lama Nah, lalu kalian klik lewati atau kalian klik skip Nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini Selanjutnya kalian klik izinkan atau klik allow Nanti akan diarahkan ke halaman Google Drive seperti ini Selanjutnya kalian tinggal download ketiga file Yaitu firmware, Samsung USB Driver dan juga Odin 3 versi 3.1.1 gitu Oke, jadi setelah kalian download ketiga file di situs evelikasel.com Maka hasil filenya akan seperti ini Nah, ini dia hasil filenya Selanjutnya kalian install Samsung USB Driver ya Dengan cara klik kanan pilih run as administrator lalu install hingga selesai Disini gue udah install ya, jadi gak perlu gue praktekin lagi Selanjutnya kalian ekstrak firmware Samsung Galaxy J5-nya Dengan cara klik kanan pilih ekstrak hair Begitu juga dengan Odin-nya dengan cara klik kanan pilih ekstrak hair Nanti akan menghasilkan firmware seperti ini Selanjutnya kita jalankan Odin yang udah kita ekstrak tadi ya Ini dia di dalam folder Odin 3 Lalu kita klik kanan Odin Lalu pilih run as administrator dan klik yes Dunggu sampai Odin-nya terbuka Oke, motherfuckers disini Odin-nya udah terbuka Nah, sekarang selanjutnya Sebentar-sebentar gue buka device manager dulu Oke, ternyata device managernya belum gue buka Nah, gue buka device manager dulu disini Di this PC my property ya Abis itu device manager Maka akan terbuka device manager seperti ini Nah, ini fungsinya adalah untuk ngecek Drivers-nya ya Jadi untuk ngecek apakah HP-nya terdeteksi di komputer atau enggak gitu Oke, jadi gue buka device manager Oke, selanjutnya setelah Odin-nya terbuka seperti ini Kita klik kotak HP pada Odin-nya Lalu kita arahkan ke firmware Samsung Galaxy J5-SM-J00G ya Hasil ekstrak tadi pastinya ya Karena gue ekstraknya di download Lalu compress it Nah, ini dia ada firmware-nya Format firmware-nya adalah Home Tar MD5 ya Jadi ini formatnya MD5 file Lalu kita klik open dan tunggu sampai load firmware-nya selesai Nah, sementara tunggu load firmware-nya selesai Di sini kita beralih ke kamera 2 Oke, mother fuckers Di sini gue udah beralih ke kamera 2 Nah, sekarang kita fokus di HP Samsung J5-nya Sekarang dalam posisi mati dan terisi baterai ya Baterainya harus ada isinya dan kita pasang Selanjutnya kita tekan dan tahan tombol volume down, home, dan power secara bersamaan ya Tekan dan tahan tombol volume down, home, dan power secara bersamaan Sampai muncul tulisan warning seperti ini Setelah muncul tulisan warning seperti ini Kita tekan volume up 1 kali untuk masuk ke download mode Nah, setelah di download mode seperti ini Kita hubungkan ke PC menggunakan kabel USB ya Jadi di sini gue hubungkan ke PC menggunakan kabel USB Oke, di sini Boom Dan akan terdeteksi com di bagian device Di Odin ya Selain itu, selain itu di device manager juga akan terdeteksi sebagai Samsung Mobile USB modem gitu Oke, sebentar ini kamera gue blur Nah, baru nggak blur Oke, selanjutnya setelah seperti ini Dan pastikan HP-nya udah terdeteksi Di Odin juga udah terdeteksi Selanjutnya, kalian baca Al-Quran dari awal sampai akhir dan malam ini harus selesai Bagi yang non-muslim harus masuk ke muslim dulu Nggak nggak Just a joke, itu cuma bercanda Jadi, kalian cukup aja bismillahirrahmanirrahim aja Biar hasilnya alhamdulillah gitu, oke Bismillahirrahmanirrahim Dan selanjutnya kita klik start untuk memulai proses flash ya Di sini gue klik start pada Odin ya Untuk memulai proses flash Dan boom Di sini proses flash-nya udah mulai berjalan Selanjutnya kalian tinggal tunggu aja Sampai proses flash-nya selesai ya Proses flash-nya nggak terlalu lama Mungkin sekitar 5 menit sampai 13 tahun Yang punya HP belum tentu masih hidup Anjing kalau 13 tahun Nggak nggak, just a joke Mungkin sekitar 10 menit So, kalian mati dulu aja Kalian mati dulu Karena proses flash-nya sebentar Jadi kalian mati dulu Kalau misalkan proses flash-nya udah selesai Jadi kalian bisa hidup lagi gitu Oke, so ini akan gue percepat Oke, mother fuckers Finally Akhirnya Sorry-sorry gue habis kebawah Oke, mother fuckers Nah, misalkan proses flash-nya udah selesai Di Odin akan muncul paset berwarna hijau Dan HP Samsung Galaxy J5-nya SM-J005G Eh, sorry SM-J500G Akan merestart secara otomatis seperti ini Dan selanjutnya kalian tinggal tunggu Sampai masuk ke tampilan awal Oke, mother fuckers Oke, mother fuckers Disini udah masuk ke tampilan awal Nah, misalkan gak ada perubahan Atau misalkan masih ada yang bermasalah Kalian bisa lakukan web data cace Via recovery Dan caranya gue sertakan di deskripsi Dan misalkan HP Samsung J5 Lu nyangkut di Google FRP Atau harus verifikasi akun Google Itu akan gue update juga tutorialnya Gue sertakan di deskripsi Oke, mungkin sekian tutorial cara flash Samsung Galaxy J5-SM-J500G Dari gue Evelik Hasil Kalau masih ada yang bingung Atau kesulitan download Kalian bisa komentar di bawah Jangan lupa like cek Bacok Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya